Memperikati hari ulang tahun Kabupaten Sarulangun yang ke-20. DPRD Kabupaten Sarulangun menggelar rapat paripurna istimewa di gedung DPRD pada Senin pagi 14 Oktober 2019. Rapat dihadiri langsung Bupati Sarulangun C.N. Ra bersama Verkopimda dan para tamu undangan lainnya. Selain itu juga hadir staf ahli gubernur Jambi, Bupati Merangin Alharis, Bupati Tebo Sukandar, anggota DPRD Provinsi Dapil Sarulangun Bangko dan anggota DPR RI Perwakilan Jambi. Serta beberapa perwakilan dari Kabupaten tetangga lainnya. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sarulangun Tantowi Jauhari. Hari ulang tahun Sarulangun ke-20 mengangkat tema, menciptakan seberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menuju Kabupaten Sarulangun Sejahtera. Di masa kepemimpinan Bupati C.N. Ra pada tahun 2022 mendatang. Saat memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Sarulangun Tantowi Jauhari mengatakan, di usia yang ke-20 tahun ini hendaknya bersama-sama baik dari pemerintah, masyarakat serta semua komponen saling menginstropesi diri dan berbenah diri agar Sarulangun Sejahtera dapat segera terwujud. Selama 20 tahun sudah dijalani yang tentunya menjadi pelajaran yang berarti bagi kita untuk mencapauasi, introveksi, dan berbenah diri agar semakin maju dan berkembang sebaik mana kemajuan yang kita lihat bagi ini. Sementara itu Bupati Sarulangun C.N. Ra berharap agar dapat bersama-sama meningkatkan kolaborasi dengan segala pihak demi terwujudnya percepatan pembangunan serta sama-sama mengatasi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sarulangun seiring dengan terus melakukan pembangunan di segala bidang. Kami ke depan masih banyak masalah-masalah yang ada dalam waktu ini mengajak semua masyarakat dan semua unsur untuk kita mari tingkatkan lagi kolaborasi kita dalam rangka percepatan pembangunan di Sarulangun ini. Dan terhadap masalah-masalah yang berujud, usaha kami terus bertekan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kita di seluruh hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kebeti tadi saya sampaikan. Dan kalau masalah-masalah yang rutin, masalah ekonomi dan berasukur usaha itu tetap berjalan. Surya Abadi, Jambi TV